Hai hari ini kita pulang lagi berpetualang kami mau masang jebakan lebah bareng teman saya disana tuh orangnya Nah saya akan tunjukkan bagaimana cara masang jebakan lebah ini kita cari tempatnya dulu yang cocok temen-temen ya Nah ini tempatnya seperti ini banyak nyamuk eh bro eh bro cari tempat dulu kita cari tempatnya dulu temen-temen ini jebakannya udah kami buat seperti ini nah ini bagian depannya nanti saya akan tunjukin temen-temen gimana cara masangnya ini jebakan lebah madu ini temen-temen Hai kami cari spotnya dulu ya temen-temen ya hari kita 6 bulan lagi bahwa temen-temen kemarin kita udah masang tiga jebakan cuman karena kondisi habis hujan jadi licin mau rekod juga gak susah sekarang mumpung cerah ya kita pasang jebakan dulu nih teman-teman nih tulisin jiru nih Oke teman-teman ini udah dapat satu spot kita mau taruh di sini satu satu kota ini tulisin dulu pakai bekas peresan ya bekas peresan matu ya temen-temen ya diulesin dulu biar diules sama temen saya namanya oke bro namanya banyak temen-temen di sini ini kita mau taruh di sini bagian atas itu diulesin dulu nah fungsinya diules ini temen-temen supaya buat mancing lebahnya jadi ini bekas peresan ya bekas peresan ini peresan sarang lebah ya ini aromanya wangi ini temen-temen aroma wangi madu temen-temen jadi buat mancing si lebah nanti buat masuk ke sarang barunya tapi sebelum digini nih kotaknya udah di kainnya dibakar dulu temen-temen karena serana kan suka sama kayu-kayu pelapuk gitu kan biasanya kayu-kayu udah lama udah tua nah tuh wah kalau lepas sih bro waduh pasang meneh ya itu yang depan emang buat buka tutup temen-temen jadi kalau nanti ngambil lebahnya gampang kotaknya bisa ditinggal lagi nih taruh sini Hai ngopo atau suat Oh anggih jengkel hai 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 setelah rekam lagi wawah direkam bro iya hehehe wah keduuran bro wawin kono keduuran ya? ya bro orangnya ada ya? oke sudah terpasang sini teman-teman tinggal mati ya beberapa minggu lagi kita cek lah oke teman-teman itu tadi kota pertama terus sekarang kami mau pindah lokasi untuk naruh kota kedua hari ini kita pasang dua kota ya teman-teman ya ini lokasinya ada di pinggiran sungai di belakang gereja pinggiran sini ini kenapa saya taruh disini soalnya yang sebelah sana itu deket pabrik gula terus deket kantor kepala desa sama deket TK itu deket SD juga pernah saya pernah dapat lebah madu disitu makanya saya taruh disini siapa tahu dapat lagi nanti teman-teman teman-teman sekarang ini pindah ke lokasi selanjutnya terima kasih oke 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 teman-teman sekarang udah di lokasi kedua posisi masih sama di pinggiran sungai cuman agak jauh dari lokasi pertama kira-kira sekitar 200 meter ya bro 200 meter lah dari lokasi pertama kami taruh mau kami taruh disekitar sini ini di bawah sana sungai teman-teman kita kami cari lokasi dululah buat naruh itu cocoknya dimana kami cari dulu lokasinya ini teman saya lagi ngolesin apa bekas sarang bro dolesi bro diolesin semuanya ya teman-teman sampai dalam supaya baunya itu bau bau madu jadi kak sarang itu udah pernah dipakai gitu karena biasanya tempat yang udah pernah dipakai bersarang sama si lebah madu serana ini itu seringnya nanti dipakai lagi untuk bersarang teman-teman oke teman-teman ini masih nyari lokasi teman-teman yang cocok sebelah mana karena majat juga risikan nih teman-teman nanti bro sebelah aku no yuk banjirin yuk ini sebenernya ditaruh agak kesini tuh udah lumayan tinggi teman-teman dari sungai sungai cuman resikonya nanti kalau banjir tuh teman-teman jadi kita harus naruhnya di atas pohon seperti ini kita masih nyari nih teman-teman lokasi yang paling cocok sebelah mana sebelah sana itu udah perumahan tuh ya kami perkirakan diwan-dewan liar itu bakal kaburnya kesini di sungai yang masih lumayan banyak pohonannya oke jadi akhirnya kami putuskan ini teman-teman titik kedua ini teman saya turun nah diserahkan lumayan tinggi itu jadi udah masuklah ketinggiannya giloh bro giloh cabang giloh cabang yang ini teman-teman kami taruh disitu patura bro patu medunnya nepet woy bagian nah ini teman-teman posisinya ya jadi biar kelihatan tinggi walaupun tempatnya sebenarnya di bawah tapi ini kan sama posisi sungai agak tinggi mungkin anu bro posisinya mau balik bro ini ngecek gampang nah ini teman-teman tempat dimana kami menjebak lebah semoga ini nanti dapat ya teman-teman ya semuanya selamat menikmati Terima kasih.